Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Rangiro Salam sejahtera Bagi Sobat Rangiro yang baru hadir di channel ini Saya ucapkan selamat datang Dan bagi Sobat Rangiro yang setia dengan channel Rangiro Saya ucapkan terima kasih masih setia Mendukung channel Rangiro Oke Rangiro kali ini dapat keharapan OPPO A37 Untuk keluhan dari usernya Kemarin tuh banyak sekali ya Dimulai dari touchscreen error Handphone mati hidup mati hidup Dicas juga error seperti ini Kalau dicas Dan juga Kalau dinyalakan itu Cuma getar panjang Waduh Komplikasi banyak sekali ini ya Penyakitnya Padahal hanya kehujanan saja Bang ini Astagfirullahaladzim Saya ingin menggap gitu Yuk namanya Elektronik itu ya Musuhnya ya air Kalau sudah terkena air Ya imbasnya kemana-mana Saya bilang seperti itu Oke Untuk mengetahui Dimana letak kerusakan Handphone A37 ini Saya bongkar dulu ya Mudah-mudahan Masih bisa diperbaiki Dan handphone bisa kembali normal lagi Nah untuk sisa airnya Masih ada ini ya Masih ada sisa airnya Di belakang baterai Dan untuk di backdoornya Juga masih banyak sekali ini Sisa-sisa airnya Atau perentul-perentul airnya Nah ini saya lap menggunakan tisu Untuk di backdoor dan juga di baterainya Ya setelah itu Lalu saya lepaskan Untuk flexible baterainya ya Biar tidak terjadi shot Dan untuk para user Kalau handphone terkena air Alangkah baiknya langsung dibawa ke tempat servis Jangan taruh di dalam beras Ya kalau Kena airnya cuma sedikit Mungkin bisa Ditaruh di dalam beras Namun kalau untuk Airnya banyak Itu harus dibersihkan Karena nanti bisa merembet kemana-mana Nah ini saya lanjut Saya buka untuk penutup papan bawah Apakah ada Gendangan air Dan saya mati Tidak ada ya aman Lanjut saya buka untuk kaleng atas ini Penutup kaleng Kaleng mesin Untuk memastikan Apakah masih ada Sisa-sisa air yang mengendap Di dalamnya Saya bongkar dulu Ini untuk touchscreen Juga ada sedikit korosi Saya jabut antenanya dulu Dan saya congkal Secara perlahan Untuk di OPPO A37 Cara pemongkaran mesin Harus hati-hati Karena Vexible yang dari bawah itu Suka ambrol ya Kalau ditarik secara paksa Kalau sudah langsung sepi ini Jangan dipaksa Usahakan dulu Jabut baterainya ini Nanti takutnya ambrol di Soket Di mesinnya Yang dari Vexible bawah Itu terkadang Suka melengsol ya Alias copot Nah ini untuk Korosinya sudah terlihat Di Vexible Dan juga Di soket LCD Korosi Mungkin ini tadi Yang menyebabkan error Di area baterai Nah ini Saya congkal juga Untuk Penutup kaleng atas Apakah airnya masuk ke sini Ternyata tidak ya Di bagian MMC Dan di bagian CPU Ini saya bersihkan dulu Untuk Pengaman dari Soket Papan bawah Atau Vexible Papan bawah ini Saya lepaskan dulu Kameranya juga Saya lepaskan Dan ini Cairan saktinya Untuk membersihkan Korosi tadi ya Kalau tidak ada Minyak kayu putih Bisa menggunakan Bensin Kalau ada Itu thinner Lebih bagus Minyak kawi putih Juga bagus Nah bersihkan Seperti ini Sudah Diamati Secara Telaten Jangan asal Kalau sudah Dipastikan Benar-benar bersih Nanti dites Nah ini Selagi Masih terpongkar Ini untuk Penutupnya Juga saya mau cek Di area Sini Tidak ada Korosi Atau air masuk Di sebelah sini Juga aman Nah untuk Bagian mesin Sudah selesai Tinggal Saya bersihkan Untuk Vexible Ini Sudah bersihkan Juga menggunakan Mnyak kayu putih Dan juga Di soket Atau Konektor Chasan Ini Terkadang Disitu Di dalamnya Juga terdapat Korosi Namun Tidak nampak Nah ini Ada korosi Sedikit tadi Untuk di Vexible Tasker ini Mungkin Dicepat Error Untuk Soketnya Jangan lupa Dibersihkan Juga Dilepas Dulu Nah Di bagian Baterai Sekalian Juga Untuk Kasus Seperti Ini Langkah Awalnya Itu Ya Dibersihkan Saja Dulu Kalau Sudah Dibersihkan Tetap Tidak Ada Perubahan Handphone Tidak Mau Nyala Baru Menggunakan Power Supply Untuk Melakukan Pengecekan Lebih Lanjut Tapi Kalau Sudah Dibersihkan Nyala Ya Auto Gajian Nah Ini Soba Satchas Mudah-mudahan Tidak terjadi Error lagi Dan Nanti Setelah Hidup Handphone Normal Kembali Tidak Ada Mati Hidup Mati Hidup Getar Panjang Dan Juga Reset Reset Atau Apa Tadi Ya Banyak Pokoknya Keluang Dari Awal Tadi Alhamdulillah Irrohbillah Amin Sudah Mau Dicas Nah Ini Saya Bongkar Kembali Untuk Memasang Kaleng Dan Juga Kamera Depan Karena Tadi Saya Cobot Juga Ini Bocil Bocil Ribut Sekali Habis Hujan Jadinya Rame Sekali Depan Pada Mandi Hujan Terang Terus Mandi Di Kran Berebut Kran Bikin Riwek Nah Ini Sudah Saya Rapikan Semua Tinggal Dipasang Baut Baut Alhamdulillah Ya Kalau Dikasih Garapan Mudah Senang Sekali Alhamdulillah Sekali Nah Ini Pasangkan Untuk Penutup Bapan Bawah Atau Flexible Bawah Ini Ya Alhamdulillah Semua Sudah Terpasang Tinggal Slop Singkatnya Dan Coba Saya Nyalakan Karena Bateranya Kosong Tidak Bisa Nah Ini Sudah Tak Cas Berjalan Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Semangat Salam Kopir